Oke, di video kali ini, saya akan memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Intro Bingung, punya banyak kuota tapi gak tau nonton anime apa. Dan inilah 5 rekomendasi anime terbaik part pertama. Jadi kalau pelafalan Jepangnya salah, mohon maaf karena gue bukan Wibu Anjir. Anime ini bercerita tentang Kimihiko Kimizuka, seorang senior di SMA yang juga pernah bekerja sebagai asisten untuk seorang detektif bernama Siesta. Kimihiko berkenalan dengan Siesta 3 tahun yang lalu, tepatnya 10.000 meter di atas tanah dalam sebuah pesawat yang dibajak. Sejak pertemuan mereka, keduanya melanjutkan petulangan menantang maut selama 3 tahun, yang berakhir tragis dengan kematian Siesta. Setelah kematian partnernya tersebut, Kimihiko pun berusaha untuk kembali menjalankan kehidupan normalnya. Namun, hidup Kimihiko kembali kacau saat ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Siesta. Tensei Sitara Slime Data Ken Bagi para penggemar genre fantasy, anime Tensei Sitara Slime Data Ken ini akan turut meramaikan deretan anime di baru kedua tahun ini. Dengan cerita sinopsis yang akan gue bawain, mungkin kalian akan tertarik kali. Anime ini berkisah tentang Satoru Mikami yang berinkarnasi menjadi sesosok meter slime dengan kekuatan super. Dalam kisahnya, Satoru berteman dengan Peldora, sekor naga badai yang sedang dikurung. Bersama, keduanya mendirikan sebuah negara untuk para monster bernama Federasi Jura Tempes. Otome Game, Nohamed Shufrek Pilihan lainnya untuk pecinta cerita fantasy adalah Otome Game, Nohamed Shufrek. Anime ini berkisah mengenai seorang gadis bernama Katarina yang dilahirkan kembali di dunia fortune lover, salah satu game yang sangat populer. Telakannya, ia lahir menjadi karakter antagonis utama dalam game tersebut. Karakternya pun memiliki takdir untuk menghadapi malapetaka di akhir game. Katarina akan mendapatkan balasan akibat perbuatannya pada sang protagonis. Dan pada akhirnya, ia yang seharusnya menjadi antagonis malah jadi protagonis utama dalam kisah di anime tersebut karena tidak berjalan sesuai alur ceritanya. Genjutsu Sugi Anime ini menceritakan tentang petolahan heroik Kazuya Soma, yang kehilangan satu-satunya anggota keluarganya yang masih hidup, yaitu kakeknya. Tidak lama setelahnya, Kazuya dipanggil kekerajaan Alfredan yang berada di dunia lain. Jauh dari kata pemberani, Kazuya adalah pemuda biasa-biasa saja. Namun dengan logika dan pengetahuan modernnya, ia bertekad untuk meluncurkan kebijakan baru satu demi satu dan membangun kembali sistem keuangan, serta politik kerajaan yang selama ini dianggap tidak adil. Rimain Cerita pada anime Rimain ini berpusat pada Minato Kiyomizu, seorang bintang dalam bidang olahraga polo air. Namun, Minato harus berhenti akibat sebuah kecelakaan yang menipannya di tahun terakhir saat masih bangku SMP. Namun, dia pantang menyerah. Di tahun berikutnya, Minato bertekad untuk mencoba polo air lagi dan bergabung dengan tim SMA bersama teman-temannya. Namun, tim baru ini mengalami berbagai masalah di sepanjang perjalanan mereka. Mabukah mereka mengatasinya? Tonton aja anime ini. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dan jika ada kesalahan dan kegeran, komen on aft dan bye-bye. Tapi sebelum itu, subscribe dulu buat yang belum subscribe, oke?